Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Buat teman-teman yang menjalankannya Oke Semoga kali ini kita diberikan kelancaran ya Kesehatan Oke Kembali lagi di channel saya di Linsomemory Channel yang memberikan edukasi Yang ilmunya itu lebih detail Yang ilmunya sampai kepada pedagangnya Semoga channel ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya Oke Alhamdulillah Amin Kali ini saya akan memberikan edukasi Masih di bidang kelapa muda ya Jadi Ada beberapa masalah ya Tentang kelapa muda ini Saya akan terangkan Judulnya adalah Satu alasan utama Orang enggan mampir ke lapak kelapa muda kalian Jadi kata kuncinya Kenapa orang itu tidak mau mampir Tidak mau mampir Oke Satu alasan utama orang tidak mau mampir ke lapak kelapa muda kalian Alasan ini Alasan ini Keadanya sepele Tapi ini sangat-sangat berpengaruh ya Semoga ini menjadi manfaat Dan Yang saya sampekan ini berdasarkan pengalaman saya ya Jadi Saya Dulu itu Mulai tahun berapa Saya lupa ya Intinya Sekitar 2020-an itu Saya kan udah Bergelut di dunia kelapa muda ya Mulai dari Metiknya di pohon Sampai ngirim-ngirim ke lapak-lapak orang Sampai berjualan di Lapaknya ya Sampai meraciknya Saya punya pengalaman di bidang ini Selain saya bidang Some, Batagor, Cilok, Pasudan Saya Bergelut di dunia kelapa muda Oke Alasan yang pertama apa ya Akan saya jelaskan ini Alasan utama Sebenarnya alasannya kan banyak ya Orang mau mampir kan Harus Ramah ya Harus Ada tempat parkir Harus Rasa yang enak ya Dan lain-lain Tapi Yang lain-lain ini Nggak saya Nggak saya jelasin ya Itu udah umum ya Saya akan menjelaskan Alasannya yang lebih spesifik Satu Melihat Kelapa busuk Jadi disini Kelapa Busuk Oke Ini alasan utama ya Saya tidak Saya tidak menjelaskan Alasan-alasan yang lain ya Tentang yang ramah Tempat parkir Yang harganya murah Yang rasanya enak Itu saya Nggak menjelaskan Di bidang yang itu Tapi utama yang ini Alasan utama ini Alasan utama Melihat kelapa busuk Atau Kering Oke teman-teman Ini jangan disepelekan ya teman-teman Jadi ketika Anda Berjualan kelapa muda Kok masih sepi Ada kelapa yang kering Ada yang kelapa yang hampir busuk Di kelopaknya itu Cepat-cepat itu disingkirkan ya Anda garap Dikupas Ambil airnya Ambil isinya Masukin freezer Jangan sampai dipacang Seperti ini Karena apa Ini menyebabkan Image Pembeli itu Melihat Dagangan yang Anda jual Itu tidak fresh Konsekuasinya ya Tidak fresh Jadi Mau beli lah Aku gak mau beli ke dia lah Karena Yang dijual itu Udah pada kering Pasti tidak seger Pasti rada bau Rada busuk Kayak gitu Takutnya Pembeli melihatnya Seperti itu ya Seperti di video saya Sebelumnya Itu kan banyak banget ya Rata-rata itu Fresh semua Jadi Saya juga pernah Membuatkan video Yang Penanganan Kelapa muda Yang hampir busuk Itu Nah seperti itu ya Teman-teman Penanganannya Penanganannya Ya Utamanya itu Image Ya dulu Orang belum Mencicipi rasanya Yang penting Ketika mata melihat Oh ini bagus-bagus Oh ini seger-seger Kayak gitu ya Bisa Dimengerti ya Teman-teman Terus ada Tricknya lagi ya Trick yang berikutnya Buat teman-teman Mengatasi Hal yang seperti ini Buat kalian yang Jualan kelapa muda Mengambil dari supplier Dalam jumlah banyak ya Saya kasih tahu nih Misalnya kan ini Tumpukan nih Tumpukan Katakanlah 500 putir Ini ketika datang Masih seger-seger Tapi penjualan Anda Itu Masih Biasa ya Masih sehari Paling 30 putir 40 putir Seperti itu Kan membutuhkan Waktu sekitar 10 hari Untuk habis Nah Untuk mempercepat Habis ya Kalian ini Bisa Dijual Ke Sesama lapak Kayak gitu ya Solusinya ya Anda Menumpang harga Enggak usah banyak Satu putirnya 500 pera Atau 1000 pera Kayak gitu Enggak apa-apa Jadi Selain ini Kalau imejnya banyak kan Wah Kalau beli disana itu Pilihannya banyak Mau yang besar Mau yang kecil Mau yang kelapa muda Wulung Yang hijau Yang merah Itu ada Itu menjadi Daya tarik tersendiri ya Buat teman-teman Terus Untuk jaga-jaga Biar ini Enggak bobor Enggak Terlalu banyak Stoknya Enggak beresiko Anda bisa jual lagi Ke orang Dengan harga yang Enggak terlalu Miring seperti itu Karena apa Jika kalian mengambil banyak Yang misalnya 500 putir Otomatis kan Harganya lebih murah Jatuhnya bisa Paling 4,5 Atau 4.000 Atau 4.700 Seperti itu Kalian jual Dengan harga Eceran 6.000 saja Kalau Orang membeli Disitu kan Dijual 10.000 Kalau untuk Dijual kembali Jual aja 6.000 rupiah Yang penting ini Bisa Daya tarik tersendiri Stoknya banyak Kalian juga Masih untung Kayak gitu ya Itu solusinya Terus untuk Tips berikutnya Jadi Kalau kamu udah Bosuk atau Kering ini Solusinya Anda harus punya Freezer Utamanya ini Freezer Saya sudah Saya sudah membahas Selan ini ya Sebelumnya Jadi Jualan es Tidak punya freezer Itu sangat-sangat Beresiko ya Teman-teman Karena apa Ini bermain Kelapa muda Ini Gampang-gampang Susah Susahnya itu Ketika Cuaca Apalagi Cuaca Di awal Ramadan ini ya Kalian bisa Comment Di tempat kalian Kalau sore itu Hujan atau Panas ya Mungkin Sebagian ada yang Hujan Sebagian ada lagi Ada yang panas Buat yang hujan Dan Anda Berjualan kelapa muda Ini berarti kan Omsetnya menurun ya Tidak sesuai Yang kita inginkan Seperti itu Jadi ini Freezer ini Sangat-sangat penting Ini yang Mau busuk Kupas aja Kalau airnya Sudah enak Segeralah dibuang Keruk isinya saja Nah Dalam Mengeruk isinya ini Kulit arinya Jangan kebawa ya Ini Ari Kulit arinya itu Jangan kebawa Soalnya Kalau kekeruk Ntar Disimper di freezer Suatu saat Mau ditaruh di Teros Itu menjadinya Hitam-hitam Seperti itu loh Jadi ngeruknya Kira-kira aja Dikeruk Yang penting putihnya aja Masukin plastik Masukin freezer Jadikan es batu Itu tahan Sampai Aman lah Pokoknya 10 hari Itu aman 10 hari Katakanlah Anda mengambil 500 butir Kok 100 butir Yang masukin freezer Ini kan bisa Buat cadangan Ntar nih Sekira-kira Idul Fitri Min 10 hari Ya H Min Kalau enggak Min 7 Kalau sampai Plus 7 Ini kan potensi Rame nih Jadi para pemudik Kan pada pulang kampung Mereka Insya Allah Ya bawa uang Terus anak-anak kecil Ponakan ya Pada dikasih Uang Intinya Uang Kayak angpau Kayak gitu ya Mereka banyak duit Ini kita menang nih Anda mau jualan Kelapa muda Atau somenya ini Bisa menang disini Jadi siapkan aja Freezer Oke ya Semoga Konten kali ini Video kali ini Membantu kalian ya Terjawab ya Alasan Tidak mau mampir ini Yang busuk Sama yang kering ini Segera Disingkirkan Oke Sampai disini dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Uang Sampai ya Sampai ya Sampai ya Sampai ya